Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Nah di video kali ini aku mau bagikan resep masakan ala restoran Tapi bahan-bahannya murah-murah banget Dijamin kalau udah masak kayak gini semua keluarga jadi suka, jadi lahap makannya Nah untuk penasaran gimana bikinnya, apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja ke resepnya Langkah pertama disini aku udah siapin setengah kilogram jamur tiram Ini sebelumnya udah aku cuci bersih dan sedikit aku peras ya Jadi kadar airnya itu udah gak ada lagi Setelah itu jamur tiramnya ini bakal aku suwir-suwir Tapi gak terlalu kecil, juga gak terlalu besar Bisa dilihat dari video aja ya, cara ataupun besar kecilnya suwirannya Setelah jamurnya selesai disuir-suwir Jamurnya ini bakal aku marinasi menggunakan secukupnya tepung gumbu serbaguna Disini aku menggunakan merek Kobe Ini tuh enak banget loh tepungnya, dijamin pokoknya enak banget Untuk takaran tepungnya ini gak pasti, jadi dikira-kira aja secukupnya aja Kalau misalnya udah cukup ataupun semuanya sudah merata berarti tepungnya udah cukup juga Kalau sekiranya tepungnya kurang boleh ditambahkan lagi, tapi sedikit demi sedikit Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata Tapi sambil dipijit-pijit ya, supaya tepungnya meresap ke dalam jamurnya Kalau sudah seperti ini, ini boleh disisikan dulu Kita diamkan minimal 15 menit atau sampai si tepungnya itu agak basah Sambil lenggu jamurnya ini ready digoreng, kita siapkan bumbu-bumbunya ya Disini ada 2 siung bawang merah, aku irisnya kasar-kasar aja Setelah itu ada 2 siung bawang putih, ini mau aku geprek dulu, kemudian aku cincang kasar-kasar Bahan selanjutnya ada setengah buah bawang bombay, aku iris memanjang seperti ini Kemudian ada 2 buah tomat, disini aku pakai tomat kuning dan tomat hijau Ini aku potong dadu-dadu gitu, tapi agak kecilan ya Setelah itu disini ada wortel, tapi aku nggak pakai semuanya Aku pakai setengahnya aja, jadi setengahnya aku simpan di kulkas Untuk wortelnya ini bakal aku iris ataupun aku potong seperti batang kore api Bisa dilihat dari video Kemudian ada setengah buah paprika Paprikanya ini opsional, nggak dipakai juga nggak apa-apa, bisa diganti-ganti dengan cabai Untuk paprika ini bakal aku iris memanjang seperti ini, agak tipis Kalau sudah ini sisihkan, kemudian ada 1 batang bawang daun, aku iris agak kasar Kalau sudah semuanya selesai, ini boleh disisihkan dulu Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak Kita goreng jamurnya, gorengnya satu persatu kayak gini ya Jangan sampai langsung dimasukkan semuanya, nanti takutnya jamurnya ini bakal lengket-lengket Jamurnya jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan warna coklatnya juga merata Untuk jamurnya, disini aku gorengnya sampai benar-benar kering dan garing gitu Jadi kalau dimakan langsung kres gitu kayak keripik ya Kalau sudah, ini boleh disisihkan, lanjut lakukan semuanya sampai jamburnya habis Setelah itu, kurangi minyaknya, kemudian panaskan lagi secukupnya aja minyak gorengnya Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu sampai harum dan layu Kalau misalnya 2 bahan ini udah harum dan layu, boleh dimasukkan tomatnya, paprikanya, kemudian ada cabainya Dan juga wortelnya ya, untuk bawang bombay dan bawang daunnya nanti aja kita masukkan ke belakangan Nah ini semua bahannya, diaduk hingga semuanya tercampur merata dan masak sampai sedikit berubah warna ya Kita oseng-oseng sekitar 2-3 menitan Kalau udah berubah warna, boleh masukkan seasoningnya Nah disini aku masukkan 1 saset saus sambal yang kayak gini nih ukurannya ya, tau kan Setelah itu, masukkan 4 sendok makan saus tomat Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram Kemudian masukkan 1-2 sendok makan gula pasir Nah ini untuk seasoningnya cukup ini aja, diaduk sampai semuanya tercampur merata Ini dimasak sampai mendidih dan mengental ya Terakhir masukkan bawang bombay dan bawang daun Aduk hingga semuanya tercampur merata dan masak sampai kedua bahan ini matang Untuk saus ini jangan dikasih air sama sekali Ini kita masak kering kayak gini Kalau kita kasih air, nanti si tepung di jamurnya itu basah Kalau dimakan jadi benyek, jadi enek dan nggak enak gitu ya Kalau cara masak sausnya itu kayak gini Insya Allah sampai sore jamurnya itu tetap garing Walaupun agak sedikit loyo Tapi enak banget, nggak ada eneknya sama sekali Gimana bikinnya gampang banget kan Masakan ala resto kita bikin di rumah jadi murah meriah Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya